Intro Masyarakat Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandeling Natal melaksanakan pemilihan Ketua Badan Permusyawartan Desa BPD di Gedung Sekolah Madrasah Simpang Durian, Pulau Padang. Ada pun calon yang diusung masyarakat berjumlah 7 orang calon Ketua BPD tersebut di antaranya 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Pemilihan tersebut dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai penghitungan suara selesai sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat yang dibacakan penitia penyelenggara di hadapan saksi dan beberapa puluhan masyarakat. Surat suara yang berjumlah 559 suara sebagai hak pilih masyarakat atas kandidat yang akan mereka pilih, lalu surat suara yang mereka gunakan hak pilihnya akan dimasukkan ke dalam kotak surat suara yang tersedia menggunakan kotak kaleng seperti pada umumnya. Tapi kali ini uniknya kotak suara digunakan dari tong air berwarna biru. Kegiatan pelaksanaan pemilihan Ketua BPD diketuai oleh Iwan sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan BPD beserta Nur Ainun selaku pelaksana tugas PLT Kepala Desa beserta perangkat desa yang terlibat di dalamnya. Namun pemilihan Ketua BPD sempat tertunda dikarenakan masyarakat hendak melaksanakan sholat Jumat dan dilanjutkan setelah pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tampak terlihat semangat masyarakat yang antusias berbondong-bondong hadir untuk memberikan hak suara bagi ketujuh calon Ketua BPD tersebut. Yang dimenangkan, yang menang namanya Abdul Qadir. Apa harapan ke depan Bapak sebagai Ketua yang terpilih nantinya ini? Semoga segala yang terpilih dapat meningkatkan kualitas sebagai penyambung lidah masyarakat untuk pemerintahan desa. Pemilihan Ketua BPD dilaksanakan dengan tertib dan aman tanpa ada pengawalan polisi maupun TNI. Dan setelah seleksi akhir perhitungan suara, suara terbanyak dibenangkan nomor urut dua, yaitu Abdul Qadir dengan jumlah suara 259 suara sebagai pemenang. Dan di urutan kedua, Safin dengan nomor urut tiga. Harapan masyarakat ke depannya kepada Ketua terpilih Abdul Qadir agar menjadi penyambung lidah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, tegas dan bertanggung jawab. Desa Simpang Durian TV Jaburu Miftahudin melaporkan.